Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Berita Tri Berata 12 Berita hari ini, Kolda Kalimantan Utara melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu Kepolisian bersama dengan Kejaksaan dan Dinas Kesehatan memusnahkan barang bukti berupa narkoba Barang bukti tersebut berasal dari beberapa kasus yang telah terungkap Barang bukti tersebut disita dari 7 kasus dengan jumlah tersangka 11 orang Dengan kasus pertama pada 31 Mei 2023 Dengan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat brutal 285,9 gram, 9,34 gram dan 5,32 gram Kasus kedua pada tanggal 5 Juni 2023 Dengan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat brutal 58,30 gram dan 0,19 gram Kasus ketiga juga di tanggal 13 Juni 2023 Dengan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat brutal 6,28 gram Kasus keempat tanggal 18 Juni 2023 Dengan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat brutal 7,8 gram Masih di tanggal yang berdekatan, kembali pada tanggal 21 Juni 2023, disita narkotika jenis sabu dengan berat bruto 138,34 gram. Selanjutnya, kasus ke-6 pada tanggal 27 Juni berhasil diamankan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 35,91 gram. Kasus terakhir masih di tanggal yang sama diamankan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 87,49 gram. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!